8 keluarga besar yang ada di sana, hanya satu yang mendukung saya. Hanya satu. Kemudian saya mencoba merayu untuk menyewa lahan mereka untuk dijarikan tempat wisata. Mereka bilang tidak mau, karena mereka takut pohonnya dikembang. Kemudian wisata itu adalah orang mabuk-mabuk, wisata itu adalah tempat orang pacaran, betul kan? Itu yang saya... Teman, selamat siang semuanya. Setelah mengadakan kunjungan dan membuat pelatihan di Kabupaten Toba, saya melihat potensi dan peluang itu menjadi sebuah kekuatan sebenarnya. Dan tidak ada alasan apapun untuk mengatakan bahwa Kabupaten Toba dengan segala potensi yang dimiliki untuk tidak maju dan leading di industri pariwisata. Kendala yang dihadapi mungkin kesadaran masyarakat bahwa apa yang mereka miliki itu karena tidak diajarkan secara benar dan tepat sehingga semua potensi itu menjadi terbengkalai atau tidak didayakunakan secara optimal. Tapi kami yakin dengan adanya pelatihan seperti ini bisa membuka wawasan dan ide-ide dari masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten Toba untuk mulai membangun dengan apa yang mereka miliki. Jadi kesederhanaan, budaya, makanan, pakaian, arsitektur, dan cara hidup dari masyarakat Toba ini patut diandalkan dan menjadi sebuah kekuatan baru di industri pariwisata yang baik saya kira. Nah soal narasi tadi Abang sempat menyinggung soal narasi bagaimana hal itu bisa dikembangkan di kawasan Narut Toba ini, khususnya Kabupaten Toba. Baik, hari ini sebuah tempat wisata apapun itu namanya, desa wisata atau wisata desa, itu harus berhubungan dengan wisata pendidikan. Wisata pendidikan mempunyai sentimen yang besar, jadi narasi yang harus diciptakan di sebuah tempat itu harus berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi sesederhana apapun tempat yang kita miliki, kalau itu sudah ingin dikembangkan menjadi sebuah objek wisata, maka kita wajib menggali semua potensi yang ada di sana untuk bisa kita ceritakan dengan kekuatan narasi yang disebut dengan storytelling. Jadi sebagai contoh mungkin kalau kita datang ke MET, kita tidak hanya welcoming seseorang atau mengucapkan selamat datang, tapi kita harus bisa menceritakan tentang apa MET itu sendiri, kemudian kita bisa menceritakan tentang tradisinya, kita bisa menceritakan makanannya, dan bahkan kita bisa mengajarkan langsung. Itu adalah kekuatan narasi. Jadi bukan hanya membicarakannya, tetapi praktek langsung bagaimana kita mengikuti tradisi-tradisi yang dimiliki oleh warga desa yang ada di sana. Itu kekuatan narasi, Pak. Oke, dengan Bapak? Saya Andi Eka Saputra, saya founder dari Dusun Kreatif Indonesia untuk wisata budaya Indonesia.